Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Sebuah bus Universitas Darussalam Gontor terbakar saat dilakukan perbaikan di salah satu bengkel di Ponrogo. Kebakaran tersebut diduga akibat air kondisioner kendaraan mengalami konsulating. Dalam rekaman video amatir, warga Jalan Burikjen Ketamso berusaha memadamkan si jago merah yang melahap bagian dalam dan atap bus milik Universitas Darussalam Gontor pada Senin sore. Kebakaran api membakar seluruh bodi bus. Udin Masyuri, montir bengkel Cepu sekaligus saksi kejadian tersebut mengatakan. Bus tersebut oleh pihak kampus bakal diperbaiki di bengkelnya. Saat dilakukan pemeriksaan air kondisioner atau AC di bagian belakang tiba-tiba terbakar. Dari kemarin ini sudah anurewel, kemarin dibawa sampai tulung agung itu sudah mati AC-nya. Lalu dibunai di sana juga mati, akhirnya bawa pulang, pagi baru masuk sini. Tadi tak cek, itu sekre putus, terus dicari. Karena putus itu kan berarti konslet. Terus dicari, itu sambil mencari belakang ini terbakar ya. Terus di anu, apa air itu sudah nuntut. Oh gitu. Ini jadi memang di bagian mana Pak? Itu persisnya di bagian mana? Tidak kan ya. Sementara itu, Selamat Lili Raharjo, Kasat Pol PP Kawafaten Ponrogo mengatakan. Guna memadamkan api, pihaknya mengerakkan dua unit pemadam kebakaran. Diketahui kedaraan tersebut sempat dibawa ke tulung agung dikarenakan AC bus mini tersebut rusak. Tetapi dari informasi yang saya terima, kemarin mobil itu juga dibawa ke tulung agung, tepat aslinya ngadam, terus diperbaiki di tulung agung. Tapi belum selesai, belum bagus. Tadi dibawa ke sini, untuk diperbaiki lebih lanjut. Tapi ternyata terjadi kebakaran. Upaya pemadamnya? Nah, begitu terbakar, informasi langsung ke pemadam, terus kita langsung ke sini. Kita bawa dua mobil, akan bisa dipadamkan. Setelah 10 menit usaha pemadaman, tim Damkar bersama warga berhasil memadamkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Ega, Patria, JTV Ponrogo.